Intro Halo So Indians, welcome to Senior Soils UNIP A podcast from Society International Law Student Universitas Bengkulu Hari ini beda dari podcast sebelumnya, kami cuma berdua, ada aku Milda dan teman aku Halo, aku Gloria Liliana Purba, mahasiswa Fakultas Sukung Universitas Bengkulu tahun keempat Jurusan HAN-HTN dan konsentrasinya untuk tugas akhir ada di hukum internasional Ya jadi sama, aku juga mahasiswa tingkat akhir ya, tahun keempat Jurusan kami juga sama, HAN-HTN dan tugas akhir kami konsentrasinya di hukum internasional Oke jadi hari ini, kenapa sih ada kita berdua nih Glo? Iya, kenapa ada kami di sini? Jadi main topic kita hari ini tuh kita mau discuss tentang exchange program yang diadain sama Fakultas Sukung Universitas Bengkulu Jadi kita itu kemarin adalah the delegates of University of Bengkulu, Fakultas of Law ke Taksin University di Thailand Sebenernya kita harus tau dulu dong, apa sih student exchange program yang diadain sama Fakultas Sukung ini? Jadi gimana tuh Glo? Oke jadi pertukaran mahasiswa internasional yang didadakan oleh Fakultas ini adalah suatu pertukaran Yang dimana akan memberangkatkan beberapa delegasi dari Fakultas Sukung untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa Dan di sini kami berdua sebagai the delegates of University Taksin in Thailand Dan juga ada dua delegates lainnya yang diberangkatkan ke Universitas Utara Malaysia di Malaysia Benar, jadi di tahun kita, itu tuh based on experience dua tahun terakhir ya Jadi di tahun kita dan tahun sebelumnya itu ke Taksin University sama ke UUM atau Universitas Utara Malaysia di Malaysia Nah terus kita di sini itu, sebenernya kita di sini itu mau bahas kayak apa sih student exchange program ini Terus gimana sih kita bisa sampai di sini Terus kayak apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan, apa sih yang terjadi di dalam program ini Kita akan merangkum di dalam podcast kali ini Nah pertama tadi udah dijelasin tuh sama Glo, kalau student exchange itu diadain sama Fakultas Hukum Nah kita itu bakal dikasih waktu satu bulan selama exchange di sana Dan melakuin berbagai agenda yang kita siapin ataupun di universitas udah siapin Nah of course, personally aku ngerasa ini kesempatan yang bagus banget untuk dilakuin gitu kan Dan aku yakin banyak orang yang setuju dong, mau dong ke luar negeri Dan dibiayain gitu kan Poinnya kan itu kan, dibiayain gitu kan Terus, the next question would be Gimana sih kita bisa jadi bagian dari delegasi untuk Fakultas Hukum ke luar negeri gitu Jadi gimana Glo, masih inget gak sih persyaratannya apa aja? Oke, yang pertama kali tuh kenapa kita bisa sampai ke titik ini Itu karena kita tahu salah satu kakak tingkat yang juga ikut dalam kegiatan ini atau program ini Yaitu ada Mbak Sarah Dan kebetulan kami lumayan dekat sama Mbak Sarah Sehingga Mbak Sarah sering bercerita kepada kami tentang program ini Kemudian kami tertarik atau termotivasi untuk ikut juga ambil bagian di dalam program ini Jadi selama kita mempersiapkan persiapan untuk student exchange ini sendiri Dari yang pertama kali tuh ada yang namanya administrasi ataupun ujian administrasi Dan itu tuh berdasarkan pengalaman kami ya Kami membutuhkan empat persyaratan Yang pertama itu kartu tanda mahasiswa untuk fotokopinya Yang kedua itu kartu tanda akuta organisasi Ya benar Dan kalau gak ada surat aktif dari organisasi juga bisa Ketiga itu ada sertifikat TOVO Dimana yang waktu itu kami harus minimumnya itu 400 Tapi kami yang adanya itu waktu itu prediksi Tetapi terima oleh Fakultas Hukum Dan kemudian yang keempat itu ada yang namanya Sertifikat pembantu non-akademik atau akademik juga bisa Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya itu adalah proposal Benar banget sih Dan itu yang bikin paling deg-degan sih selama pendaftaran Apalagi ke program ini Karena di proposal kita itu harus nyiapin Apa sih yang bakal kita teliti Jadi kita tuh di kegiatan ini Kita tuh akan ada penelitian guys Jadi penelitian itu kita baru siapin proposal Di proposal itu tuh kita bakal nyiapin topik penelitian Terus juga bakal nyediain apa agenda yang akan kita coba lakuin Selama di universitas yang akan kita tuju Jadi kalau di proposal itu simple sih proposalnya Kayak cuma judul Terus latar belakang permasalahan Terus rumusan masalah Tujuan Terus kayak kesimpulan aja Kenapa sih kamu harus ke luar negeri nih Harus ke universitas tujuan kamu di luar Untuk melakukan penelitian ini Ya kenapa gak di universitas bungkulu aja Iya bener banget ya Apa urgentinya sehingga harus keluar banget Harus keluar banget nih gitu Ya kayak kalian harus convincing lah The jury's nanti Selama kalian di wawancara Nah ada juga tuh Jadi di persyaratannya itu Bukan cuma administrasi doang Proposal yang ribet itu Kita juga harus ada wawancara Di interview Itu akan ada juri penilai Apakah kalian nantinya layak untuk diberangkatkan atau tidak Gitu lah ya Jadi kita bahas juga deh wawancaranya nanti gimana Kalau yang aku kemarin ya Seingat aku tuh kita tuh Ada waktu dikasih waktu presentasi Jadi presentasi apa yang mau kamu teliti gitu Terus abis itu kamu juga harus kasih presentasi tentang agenda yang udah kamu coba buat Itu kan rencana timeline lah ya Selama apa yang akan kita lakuin di luar Abis itu nanti ada tanya jawab And ya simple kayak interview biasa gak sih Gimana kalau kamu kemarin gimana Soalnya kayaknya beda gak sih Ya beda banget Kalau yang aku kemarin ya Jujur itu tuh wawancara yang paling deg-degan Menurut aku Karena di wawancara itu full english guys So we have to make it clear Ya bisa sih jawabnya bahasa Indonesia Tetapi itu menjadi salah satu pertimbangan Dari dosen Untuk diberangkatkan atau enggak Karena ya tau kan guys Kalau ke luar itu Kan kita gak bisa mati bahasa Indonesia Mereka belum tentu dong Ngerti bahasa Indonesia Mungkin dong Jadi salah satu persyaratannya itu Waktu wawancara itu Kita full wawancara menggunakan bahasa Inggris Nah kebetulan pas wawancara itu Hal yang paling berat dan ditanyakan itu Bukan tentang proposal Atau research kita disana Research proposal Or plain Or something But Itu tuh yang paling susah Ketika ditanya ke bagian yang paling Yang paling bener-bener sensitif Misalnya itu Gimana keluarga Dukung gak Dan kebetulan waktu itu Sudah dihubungin kepada orang tua di rumah Dan mereka setuju untuk Saya ikut ya Untungnya yang gitu Dan hal yang paling Membuat kita merasa tertekan juga Adalah mata empat dosen Yang waktu wawancara itu Ke kita gitu Agak panik Agak panik Empat dosen wawancara Terus Kita mau nengok mata siapa Dan terakhir tuh Kita perlu untuk Mempertunjukkan bakat gak sih Waktu itu Hal yang paling lucu menurut aku itu Kita harus menunjukkan bakat Dan untungnya ya Waktu itu aku seorang Batak ya Ya aku bisa bawakan tor-tor Untuk pertunjukkan bakat Dan aku bangga waktu itu sih Ya thank you diingetin ya Jadi ya inget tuh masa-masa itu Karena Waktu itu aku juga menampilin bakat Dan I feel like So insecure about myself I don't know Do I have a talent or not Dan waktu itu aku cuma kayak Akhirnya aku baca puisi gitu kan But it's okay lah ya udah lalu Dan Alhamdulillah tetep lolos kan Meskipun gitu kan Well Ya Jadi ada administrasi Sampai interview Abis itu Apa sih yang kita harus lakuin ya Berarti kan Misalnya nih Udah udah wawancara Udah dinyatain deh Kamu lolos Kamu bakal pergi sama siapa Kemana gitu Habis itu kalian harus ngapain Kalau kalian udah dinyatain lolos Apa aja yang udah disiapin kemarin Oke So Di dalam Setelah kita Diumumin nih Hasil wawancaranya Ya kan Udah diumumin nih ya Hasil wawancaranya itu Di bulan Mei ya Kita diumumin Ya di bulan Mei Nah ternyata Waktu keberangkatan kita itu Awalnya itu di bulan 10 Atau di bulan Oktober guys Dan itu tuh Kita merasakan Oh masih lama Tapi Meskipun kita merasa itu lama Kita di dalam 5 bulan Kita harus mempersiapkan Atau memfikskan Memfiksasi Proposal penelitian kita Jadi Dari supervisor kami sendiri Aku Dengan Pak Edra Karena Fokus aku di hukum lingkungan Jadi selama Bimbingan dengan Pak Edra Pak Edra menyarankan Bahwa Aku harus selesai meneliti Yang bagian Indonesia Karena Kami perbandingan ya Perbandingan hukum Antara Indonesia Dan Thailand Dan aku perbandingan hukum lingkungan Dalam mengelola Salta plastik Waktu itu Jadi Bapak Edra menyarankan Bahwa aku harus menyesuaikan dulu Hal-hal yang harus diketahui Dari hukumnya Indonesia Jadi Untuk Kedepannya Setelah kita Langsung terjun ke lapangan Ke Taksim University Kita Hanya perlu untuk Mengetahui Hukum Thailandnya itu Jadi Di sana kita bisa melakukan Komper Komperasinya Komper hukumnya Jadi itu Lebih memudahkan kita Ketika kita Sudah berangkat ke sana Jadi gimana Kalau Kalau bahas proposal ya Aku waktu itu agak struggle Si ya Jadi Biasalah kita kan Mahasiswa yang kadang Nulis itu Sebisanya aja Ternyata saat ini Kita harus beneran serius Waktu itu agak sulit Si ya Tapi Alhamdulillah sudah terlewati Tapi memang sulit Dan waktu itu Aku agak struggle Untuk menentuin judul Dan akhirnya aku Menyelesaikannya Di Tentang Air pollution Hukum lingkungan Aku sama Bu Emma Dan thank God Sama Bu Emma Jadi Bisa dibimbing banget Waktu itu Karena aku Lost banget Mahasiswa newbie Newbie Tapi Ini juga Berarti Satu poin penting Meskipun Aku tuh Gak bisa nulis Gak bisa apa Masih Noob Tapi Tetap bisa kok Ternyata berangkat Dan tetap dibimbing Kalian itu Jadi Kadang kan Kalau mau daftar Takut kayak Ah banyak kok Temen yang jauh Lebih berprestasi Jauh lebih keren Dan akhirnya Gak mau daftar Padahal Bisa kok guys Untuk daftarkan Daftar aja dulu Siapa tau nanti Mau kalian ketemu Struggle yang jauh Lebih berat dibanding aku Yang penting kalian bisa Nikmatin prosesnya Sampai Kalian nanti pulang lagi Dan dapetin Apa sih Yang ternyata Orang dapetin di luar Gitu kan Oh iya Selain kita nyiapin Tentang proposal Kita tuh juga nyiapin Kayak administrasi Keberangkatan lah ya Kita harus nyiapin Paspor Tiket Pendanaan gitu Kalau di paspor Gampang lah ya Kalian kalau Mungkin zaman sekarang Udah banyak gak sih Yang punya paspor Siapa tau udah banyak Yang jalan-jalan keluar juga Ya juga bisa dibikin online Gak sih Jadi gak ribet banget Gampang Palingan untuk ngambilnya doang Kan langsung ke imigrasinya Dan itu mudah kok guys Tapi mungkin biayanya itu Ditanggung dulu ya Sama kalian Nah bener Konsepnya itu reimburse kan Jadi kita biayain sendiri dulu Nanti diganti kok Ada pendanaan Jadi Pertama kita bahas dulu Apa yang lagi harus nyiapin ya Selain paspor Administrasi keberangkatan Kita harus nyiapin tiket Ini juga kita bayar dulu Tapi Yakin diganti kok Gak di PHPN Ganti Satu hal yang penting itu Kita perlu Surat keterangan Yang pertama itu Surat tugas ya Surat tugas Yang kedua itu dari Kementerian Dalam Negeri SETNEC Iya Surat SETNEC Dan juga yang ketiga itu ada MOU Kita butuh MOU guys LOA Kita butuh Dari universitas di luar juga Jadi kita Lebih gampang lah Untuk ngurusin administrasinya Ya karena itu Penting guys Karena itu ditanyakan Ketika kita sudah berada Di pihak imigrasi Apalagi Yang kami ya Thailand itu Sangat ketat dengan imigrasinya Sehingga surat-surat itu Harus disediakan Di luar guys Jangan dimasukin ke UKOPER Ketika berangkat Karena Ya ditanyakan Sama pihak Dari imigrasinya Mana surat tugasnya Mana LOA-nya Itu ditanyakan banget Ya karena itu nanti Jangan sampai bikin ribet diri sendiri lah Waktu dari sana Karena kita bakal berdua aja Atau Bakal kalian sendiri lah Yang harus survive Jadi Harus Nah disini tuh Poinnya Jadi lebih mandiri gak sih Karena kita akhirnya Belajar hal baru Banget lah Kan Kayak Awalnya tuh kayak Aduh berat Mau pergi tuh Kayaknya persiapannya ribet Belum pernah naik pesawat Event Bukan cuma luar negeri Belum pernah naik pesawat Kita ya berdua Jadi Waktu itu jadi experience yang baru Dan kayak Wah walaupun berat Tapi kayak Wah keren juga ya Berhasil loh kita survive Gitu kan But Oke Abis itu Apa lagi ya Pendanaan Ya pendanaan Jadi guys Kalian itu tidak perlu khawatir Tentang pendanaan Ya cukup atau tidak Kita diberikan oleh fakultas Dan Kami kasih Sedikit lah ya Spill of tea Jadi kita tuh Didanain Yang pertama itu Tiket pesawat Kita tuh Didanain Cukup atau enggak Yang penting Tiket pesawat tuh Terakomodir Akomodir oleh fakultas Yang kode itu Kita juga Difasilitasi Uang makan guys Jadi Kita dikasih lah Uang sapu Uang jajan dikit Oleh fakultas dikit Atau enggak Yang penting kan itu Tergantung klan dong Yang penting kan itu Didanain lah oleh fakultas Dan satu hal yang enggak Kalau penting Kita itu didanain Tempat tinggal Benar Jadi Untung ya Waktu itu ada Bu Emma Yang sebagai supervisor Taksim University Yang sudah Ternyata sudah Berkonsultasi Dengan pihak Taksim Jadi Kami ditempatkan Di asrama Mahasiswa Di Taksim Yang kebetulan Dekat juga Dengan fakultas itu Kita enggak tahu ya Kalau misalnya Udah ganti Program Oh ya Tahun ini gimana Kan tergantung supervisor Tergantung universitas Yang kalian apply Nantinya juga Kalau kemarin itu Pokoknya kan Di uang makan Atau uang saku Dikasih Aman lah itu Terus Dikasih uang tiket juga Terus Dikasih Uang tempat tinggal Jadi kita tuh Sampai disana Udah aman sih Sebenarnya ya Tinggal datang Ya udah disiapin lah Jadi enggak semenakutkan itu Awalnya aku pikir takut sih Karena datang keluar Gitu kan Eh ternyata Oh ternyata gampang Dan orangnya sangat welcome Iya kan Kayak kelebihannya kita Di Thailand itu Orang-orangnya welcome banget Terutama di Taksim University Jadi kita sangat aman Dan nyaman Selama disitu Ya satu hal sih Yang paling Harus di Headliner loh Highlight Ya Kalian itu Satu sama lain Misalnya kalian Ada duit nih Dua delegats nih Ada satu pasang nih Jadi Kalian satu sama lain Itu harus saling mengendalkan Enggak sih Iya Jadi Kita berbagi Kewajiban Dan berbagi Apa ya Namanya Beban Tanggung jawab Karena Kita cuma bakal berdua aja Orang asing semua disana Dan kita tuh cuma bisa Ngendalin diri kita Sama temen kita Jadi Kalau Kalau nanti Kalian kepilih Dan ada dua orang Atau lebih gitu Usahain tuh buat Kayak Bangun Build The Apa tuh Kayak Relationship between Kalian itu Kayak Jadi itu kayak Bisa nyaman Kalau kalian Enggak Enggak Apa ya Relationshipnya kurang bagus Atau kayak canggung Itu bakal kalian yang sulit Jadi Another Survival Thing Jadi kita tuh harus Kita kan gak pernah dong Tinggal bersama-sama Tapi kita akhirnya tinggal bersama Harus Menyesuaikan diri Dan ternyata Tetap menyenangkan sih Aku sangat menikmati Nanti kok tinggal sama kamu Aku juga Next Langsung bahas yang lain gak sih Oh iya Jadi kalau udah Pendanaan Udah Tiket-tiketan Udah Pokoknya kayak secara Administrasi persiapan Selesai nih Apa sih yang harus Apa sih yang bakal Kalian lakuin Ya kan Berarti udah sampai tuh Udah sampai Udah survive lah ya Penerbangan-penerbangan ini Kalian ngapain Udah sama-sama ngapain Terus bingung kayak Nanti gimana Kalau aku gak bisa ini Gak bisa itu Ternyata Enggak Gak sesulit itu juga Jadi kita kemarin Kemana aja nih Kalau kita tuh Udah ada Agenda Agenda yang udah disiapin Sama universitas disana juga Selain kita nyiapin sendiri Jadi kalau agenda kita kemarin Apa aja ya Yang pertama itu Kita baru sampai Itu dikasih waktu Istirahat kok guys Jadi Ya Kami masih capek Kami masih ini Kami gak bisa langsung Itu cuma alasan Karena Ya Untungnya ya Ya kak sini itu baik Jadi kami dikasih Satu hari Untuk istirahat dulu Dari penerbangan Nah Yang pertama yang kami lakukan Pertama kali disana adalah Itu Observasi Jadi kami harus Observasi dulu Apa aja Atau Kayak mana sih Lingkungan kami disana Ya benar Kan kami tuh Dia selama ya Yang dekat dengan Yang dekat langsung Dengan Universitas Taksin Jadi Selama Satu hari kemudian Kami tuh Observasi Yang pertama kami lakukan Observasi Universitas Kami pergi ke Bagian depan Universitas Dan mencari gak sih Kita mencari Dimana Fakultas Subbu Iya kita belum tau dong Waktu itu Ya waktu itu Kami bingung banget Kami sampai kemana-mana ya Waktu itu Ya waktu keliling-keliling Keliling-keliling Syukur Syukur agak kecil kan Tempatnya Jadi Tapi masih capek Meskipun gitu Tapi Another surviving skill Jadi kayak Kita sama-sama Coba tuh Kalau misalkan kita Enggak temenan gitu ya Kayak Relationship kita Enggak sebagus itu Kayaknya pasti Kayak capek sendiri gak sih Aku mau kesana Lo mau kesana Terus akhirnya Belum ketemu juga Tapi syukur Habis observasi universitas Habis observasi universitas Kami juga melakukan Observasi Purpose 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 Hal yang paling Mengejutkan bagi kami Setiap-setiap Pelantai Itu disediakan tempat Untuk belajar Membaca Segalanya Dan disana itu Benar-benar Hening banget guys Gak ada keributan Disana sini Karena Tempatnya luas ya Jadi Bisa kemana aja gak sih Mereka belajar Nah Satu hal yang paling Keren dari sana itu Ya Di banyak universitas Sudah ada sih Di Purpose Tapi karena kami Belum tahu ya Ternyata Di Purpose Pake Itu Ternyata ada juga Bioskop guys Dan Ada tempat Chill ya kan Kalian bisa Netflix and chill Disana Selama Berada di Purpose Pake Kalau misalnya Kalian capek Tapi Semoga ya Beberapa tahun ke depan Universitas Bungkulu Khususnya Pakutas Hukum Iya juga bisa lah ya Mengakombinasi itu Karena ternyata Perpustakaan tuh Bukan cuma tempat Orang nerd doang Kok Bukan yang membosankan Cuma baca buku Karena Waktu kita sampai disana Kita tuh bisa Menjelajahi Lima lantai Lima lantai Itu berbeda-beda Satu Buat santai Ada buat belajarnya Kayak cafe Bahkan mereka punya cafe kan Di Itu sendiri Di Purpose Punya cafe Terus Setiap lantai tuh Kayak Suasananya tuh beda Terus Akhirnya di Lantai terakhir Di lantai lima Itu kita punya Chilling room Terus ada orang yang Tempat istirahat Bahkan kayak Ambil tidur-tidur Atau makan Terus Mereka juga punya Ruangan kayak Apa sih yang Kayak Bareng sejarah Sejarah itu Kayak Apa ya namanya Kayak historical room lah Gitu kan Mereka punya sejarah Fakultas Baju-baju fakultasnya Gimana Terus Kayak punya miniatur Yang dari tahun Mereka berdiri Gimana Ya jadi kita bisa tahu Sejarah Taks University itu Di lantai lima ya Kalau gak salah Eh lantai empat gak sih Lantai empat ya Oh ya benar Lantai atas lah ya Tapi kayak Itu tuh kayak Jadi seru Jadi kayak Kita kecuali ke purpose aja Itu tuh bisa nemuin Banyak hal baru Yang menyenangkan Karena kayak Setiap lantai itu Kayak Aduh Beda Jadi gak membosankan Cuman buku doang Yang kita lihat Itu benar-benar Sangat Cerita yang sangat Atau Experience yang sangat Membanggakan gak sih Atau menyenangkan juga Terus mereka juga Ini gak sih Di kantinnya Kayak tertip banget Jadi kantin mereka tuh Ada dua Tapi di satu yang dekat kita Dekat asrama kita itu tuh Di kantinnya tuh kayak Dia punya stall-stall Store-store gitu kan Terus mereka punya banyak Korsi-korsi dan meja Dan kita tuh kayak tinggal Ambil makanan Dengan Mereka juga punya Beda piring ya Piring halal dan haram Eh Maksudnya lebih kayak Halal dan non-halal ya Jadi untuk muslim Itu aman disana sih Kebetulan banyak juga kok Yang melayu Thailand disana Jadi mereka juga banyak Yang muslim soalnya Jadi harus dipisahkan Antara piring halal dan juga Non-halal Yang waktu itu aku piring biru ya Piring biru sama piring merah Aku piring merah selalu ya Terus mereka juga Oh iya Yang keren lagi adalah Bukan Mereka punya tempat ibadah tuh Beberapa gak sih Bukan cuma ibadah untuk Buddha Atau yang lain-lain Tapi mereka juga punya Tempat ibadah Buddha Islam gitu gak sih Yang kita ketemu tuh baru di Buddha sama Islam ya Tapi kalau ke arah kita Pernah kan ke Patalung Oh iya guys Satu hal yang seru itu Jadi Taksim itu Punya dua kampus Yang pertama itu Kampus yang kami datangin Atau main campus Dimana kami Melaksanakan student exchange Dan kedua kami Diajak ke kampus keduanya Taksim juga Ada di Patalung Atau di kota lainnya Itu kayak kabupaten Beda-kabupaten gitu Beda distriknya Nah perjalanan ke sana Mau makan waktu selama dua jam ya Kurang dua jam Iya Jumlah setengah dua jam lah Jadi Kalau Songkla Kampus Songkla Yang kami datangin itu Dingin Di Patalung itu Udah panas Songkla tuh dingin banget Kaget boy Kan Kita taunya Thailand itu panas ya Kayak Tropical Gitu kan Ternyata dingin Terus waktu ke Patalung Baru terasa panas guys Nah selama di Patalung ya Kita juga Melakukan Berbagai aktivitas Iya aktivitasnya Ini mulai Mulai kelihatan banget Sebenernya di Di Songkla udah nih Ada kegiatan Tapi di Patalung tuh Ternyata lebih seru Karena kita masuk Sitting class Sitting class itu Kelasnya gede banget Dan bagus banget Gitu kan Itu masih norak lah ya Lihat ruangan kayak gitu Kayak Oh bisa ya Kelas tuh nyaman Gini gitu kan Kalau di fakultas hukum 100 mahasiswa itu Sangat abnormal banget ya kan Tapi kalau disana itu Ya kami Sitting class itu 100 orang guys Yang hadir Yang amai kelasnya Nah Untungnya waktu itu Kami sebagai student exchange ya Jadi dosennya itu Menempatkan kami Di bagian paling depan Jadi Nah satu hal itu Dosennya itu baik banget Selama disana Asli Ya kami diperkenalkan Kepada semua mahasiswa Dan mahasiswa juga Diperkenalkan kepada kami Ya beneran Satu persatu kita dikenalin Dan dosennya itu Kita ketemu Ajannya banyak ya Kita nyebutnya Ajan guys Dosen itu Nah itu tuh Mereka tuh kayak Sangat Apa ya Kayak Mengayomi kita Gitu Berasa punya emak lah Disitu kan Kita punya dosen yang Pak Ajan Satra Yang cowok ya Sama dosen cewek Banyak lah yang gitu kan Dan mereka semuanya baik Surprisingly tuh Mereka tuh baik banget Kita Diajak makan sini Diajak kesana-sana Terus Selama di kelas mereka tuh Dan ternyata Pelajarannya seru kok Apalagi di kelasnya Yang Ajan Aca gitu kan Kita belajar tentang Hukum Privat ya Disitu Hukum privat Thailand Terus perkenalan hukum Thailand Gimana Kita belajar basic hukum Thailand Selama disitu kan Ya juga Kita belajar dari Achan Som Tentang bahasa Inggris itu Ternyata penting untuk lawyer Ya deh Kita belajar English Apa ya English for lawyer Lawyer Sangat penting katanya Dan serunya tuh gini Dosennya tuh Interaktif kan Sebenarnya Kalau di FA sih Lumayan interaktif ya Dosen tuh Kalau di kelas Jadi lumayan seru lah Dan disana itu kayak Memang kan mereka Bahasa Inggrisnya Bukan dipakai Setiap hari kan Jadi tuh Kita santai Belajarnya tuh santai Even Dosennya santai Tetap tegas Jadi kayak Kita tetap dapet ilmu Dan tetap santai Dan tetap seru aja Bahkan kita cuma kayak Outsider kan Orang yang tiba-tiba Masuk disana Dan tetap terasa Sangat nyaman sih Kayak udah kenal lama Gitu kan Kayak kita belajar Di kelas Dengan bapak Dosen yang lain Gitu kan Kayak sama aja Dan satu hal yang Menyenangkan dari Selama berada di Pertalung ya Di Pertalung itu Kita punya banyak Temen guys Body water Body water Itu rame guys Tapi sayangnya ya Kita cuma sekali Kesana Padahal kita masih punya Terusnya kita punya Tiga agenda Untuk kesana Cuma Karena waktu itu Ada banyak Tapi itu Memorable banget sih Aku masih inget banget Kayak disana Terus es krim mereka Murah Iya gak sih Jadi es krim mereka itu Satu cupnya doang Sebesar ini Cuma lima ribu doang Tapi itu enak banget Sepuluh bat Disitu kan Kan kita kayak Kalau es krim yang ada Connya Biasanya mahal doang Disitu kita bisa Ngafe Bisa ngekerjain tugas Dan Barang apa-apa Kayak harga-harganya Itu murah Dan tempatnya Nyaman banget sih Ya kan Di kedua kampus itu Punya cafe Taksina cafe Dan semuanya itu nyaman Kayak High class Ya mungkin itu Pengen diwujudin gak sih Sama fakultas Seru banget gak sih Kalau di fakultas kita Juga punya gitu Cafe yang nyaman Yang bisa bikin tugas Sama-sama Karena honestly Fakultas kita gak kalah Keren juga gak sih Dari Aku sih masih kuas Dengan fakultas hukum Iya Karena Karena Ya tidak Set Tertinggal itu Sebenarnya Iya sih Gak sejauh banget itu Cuman Ada hal-hal yang gak ada Di fakultas hukum Sini Disana ada tuh Kayak Wow gitu kan Bener Terus Oh iya Kita tuh bukan Cuma sitting class Kita juga visiting Jadi kita ada Visit International Court of Justice Kita juga Petun Apa tuh Administrative Court Terus apa lagi ya Oh KPK Oh KPK Sama kayak KPK NACC NACC National National Anti-Corruption Thailand Komite gitu Dan Untuk distrik Songkla ya Sebenarnya lengkap banget Kalau untuk court Di Di Thailand itu Disediakan untuk Per Distrik Iya di per distrik Dan itu juga seru Karena Selama kita Visiting Kita tuh Diajak diskusi kan Dan semuanya tuh Open Even judges yang Judge yang Di ICJ Bukan Court of Justice Di Court of Justice Sama di Administrative Court Itu sangat open Kalau kita mau nanya apa Semua dijawab Bahkan kan kita tanya tuh Kayak Kadang reme Kayak Gimana sih bisa masuk Kesini Gitu kan Iya Persyaratannya apa Mereka sangat welcome Jawabin pertanyaan kita semua Dan kita waktu itu dateng Sama badi-badi kita ya Sama dosen Sama Teman-teman Thailand Yang lain gitu Dan itu tetap seru sih Dan mereka Kayak Seru banget Mereka merasa kayak Aduh hakim-hakimnya Pinter banget gak sih Dan mereka kayak Hasil Kayak berpengalaman Iya kan Mereka keluaran Universitas top juga ya Kemarin itu kan Jadi kayak Kita sangat kayak Wah keren banget ya Dapet ilmu banyak Dan kita bisa bedain Langsung compare Kita langsung banyak-banyak tanya dong Kayak compare hukum kita Sama hukum mereka Gimana Mereka juga nanya Kadang nanya tentang Hukum kita gimana Cara Penderimaan kalian Gimana Kalau perbedaan Yang paling signifikan itu Pas kita di court of justice Enggak sih Pas kita bilang Kalau misalnya Ujian di Indonesia Jadi hakim nih Diterima jadi hakim Nah kita bisa langsung hakim Atau gimana Oh iya Kalau di Indo kan Kalau gak lulus jadi hakim Cakim gitu kan Jadi panitera kan ya Kalau gak salah ya Boleh dikoreksi ya Tapi Kalau di Thailand itu tuh Ribet banget gak sih Jadi kalau lu S1 Lulus S1 Dan berdaftar jadi hakim Itu bakal ribet banget Katanya kan Terus kalau lu S2 Bakal lebih gampang Tes-tesnya Tapi Kayak apa sih Dia tuh harus lolos Sesuatu dulu gak sih Kayak Mungkin Dan penerimaan hakim mereka Cuman sekali 5 tahun Oh iya Jadi tuh kayak Orang-orang terpilih banget Yang bisa jadi hakim Kayaknya Jadi kalau misalnya Tahun ini kita mencoba Tes hakim Dan gak diterima Jadi kamu harus mencoba 5 tahun lagi Itu bener-bener ribet banget sih Kalau itu Seru sih Kayak kita banding-bandingin itu Terus Kita banding-bandingin Lokasi-lokasinya Ya kebetulan Pas kita di court of justice Kita sempat Ngikut salah satu Pengadilannya Oh iya Di court of justice Kita ikut yang Criminal court ya Jadi pengadilan Pidana Waktu itu ada kayak Smuggling Weapons Iya kan Robbing weapons Iya Itu seru Pencurikan senjata tajam guys Iya Pencuriannya Kita kayak lagi nonton Waktu itu nonton film gitu kan Iya Bener-bener kayak Merasa Ini Pengadilan yang sebenarnya Mereka Banyak banget ya Yang waktu itu menjadi Pelaku Atau Ya pelakunya banyak Dakwanya itu banyak Ada Kurang lebih 8 orang lah Dan The real guys Kalau terdakwanya itu Benar-benar Diborgol tangannya Dan kakinya juga Diborgol Mungkin Ya Seperti yang kita pelajari Ya ditakutkan Melahirkan diri Jadi Apalagi badan-badan Mereka itu besar-besar Sehingga Mereka harus diborgol Keren sih Yang tangan dan kakinya Jadi Itu benar-benar Salah satu pengalaman Yang luar biasa Iya kan Jadi kayak Kita bukan cuma ngeliat Terpidana di Indonesia Kita juga ngeliat terpidana Di Thailand Waktu itu Dan itu lumayan keren Kayak Itu cuma bisa dilihat Di film kan Biasanya Kali ini kita lihat Selain itu Kita juga ngelakuin Hal-hal lain Kayak penelitian Kembali ke penelitian The point Main point Kita kenapa disana Kita harus penelitian Dan waktu itu Aku dapatnya sama Achan Som Sama Achan Satra Pembimbingnya Dan mereka baik banget sih Kayak Selalu lihat Terus kalau salah Dia kasih tau Kayak Kayaknya Penelitian kamu Bagusnya ke arah sini Kesana-sana gitu Kayak itu tuh baik sih Kayak Mereka Mau banget gitu Membimbing kita Gitu kan Meskipun Kita tuh gak tau Beda Beda hukum kita Sama mereka tuh gimana Dan ternyata Mereka punya sistem hukum Yang beda banget Dan kita waktu itu Meskipun civil law ya Kita kan sama-sama nih Civil law Tapi Ketika kita sit in class Mereka belajar civil law Tapi Itu Bener-bener Perbedaannya itu Significan banget gak sih Antara civil law Indonesia Sama Civil law Karena guys Civil law Indonesia itu Bener-bener Civil banget gitu kan Pemerintahnya itu Rakyat banget Tapi Kalau di Thailand Mungkin karena kerajaan juga ya Jadi mereka Mengandung sistem yang Antara civil Sama Common law Iya Bener-bener Ternyata beda Itu kayak Tapi seru banget sih Kayak Kadang tuh kita nemuin hal yang sama Di kelas kan Kayak Wah ini sama Di Indonesia juga ada Tapi ternyata Oh mereka punya Cara pandang yang beda lagi Dan itu seru sih Experience yang I mean it was a great experience Bisa disana Duduk disana Dan di IOMI Dengan dosen-dosen Dan temen-temen disana sih Baik-baik juga Aku rasa Apalagi sih yang harus dibahas Selama disana Oh Kita juga ada Terakhir tuh Presentasi Di akhir Bener-bener Presentasi kayak Hasil penelitian Nah jadi guys Setelah kita Berada kurang lebih Tiga minggu ya disana Tiga minggu itu Kita ikut kelas Kita pergi ke court Atau ke pengajilan disana Nah hal yang paling utama Sebelum kita kembali Adalah dengan Mempresentasikan Responsibility Tanggung jawab kita selama disana Karena kita selama disana Melakukan penelitian kan guys Seperti yang sudah di awalnya Kita bahas itu Ada proposal nih Jadi Kita mempresentasikan Hasil penelitian kita Dengan supervisor kita disana Dan juga Mereka mungkin akan Memberikan Advice Advice Tentang apa yang menjadi Hal yang perlu ditambahkan Ataupun hal yang dikurangi Daripada tulisan kita ini Jadi selama disana Kita banyak ya Mendapatkan Advice Feedback Yang mulai-mulai baru lah Dari dosa dasam ya Dan abis itu Balik dong Balik dulu ke Indo Kita tuh masih punya tanggung jawab Yang harus diselesaikan ya Selain laporan-laporan Kita tuh harus Nyelesaikan penulisan ini Dan harus disubmit ke Accredited Journal Waktu itu kita ke Sinta Tiga aku Kamu di Sinta Dua ya Iya Itu Waktu itu aku di Sinta Dua Di ASL guys Iya Aku di Jurnal Prasada Hopefully Cepat diterima Amin Oke Mungkin di penghujung Pembahasan kita kali ini Ada pesan dan kesan Yang mau disampaikan Mbak Glo Mungkin pesannya ya Untuk adik-adik tingkat 21 Di awal saja kita itu Sudah di Dibiasakan untuk teratur Mendiri Jadi Benar-benar sangat Recommended lah Untuk diikuti Dan juga Kesannya Terima kasih buat Fakultas Hukum Yang sudah Mendanai kami Ikut skill next change program Sehingga Kami bisa merasakan Belajar di luar negeri Dan juga Merasakan bagaimana Hidup di luar negeri Itu benar-benar Satu experience Yang sangat Membanggakan Yang sangat menyenangkan Yang juga sangat Memorable Buat saya sendiri Iya Personally Aku juga ngerasa Sangat Grateful Sama kesempatan Yang sudah diberikan Sama Fakultas Hukum It was Such an amazing experience Dimana kita bisa Ngerasain banyak Hal baru Dan It was a great memory And I think All of you should Apply Karena Karena kita butuh guys Kayak gini tuh Bukan cuma soal CV Sometimes Of course Di CV profiling Will be great for you Karena kalian punya Experience baru Gitu kan Tapi Secara personal Aku ngerasa ini Sangat puas sih Dengan Kegiatan kita selama disana Well I think That's all for today Aku harap Kalian semua bisa dengerin Dan nikmatin Diskusi kita kali ini Dan bisa nambah Informasi-informasi Baru lah ya Motivasi baru lah Istilah And So I think that's all Of our discussion About The next change program Especially In Taksin University Dan Jangan lupa Untuk pantangin terus Social media Dari Soils Unip Dan Yang di Spotify itu Ada At Senior Soils Unip Di TikTok Ada At Soils Zip Dan juga Di Instagram Ada Soils Underscore Underscore Unip Dan juga And then And lastly Soils Compete to Excellence Terima kasih telah